Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajat Nah di depan saya ini ada iPhone 6 ya iPhone 6 dengan versi iOSnya itu 12.48 Yang baru saja saya bypass Nah disini saya bypass menggunakan aplikasi Toll X Gerinda yang versi 2.1 Yang dimana disini bebas habis baterai Bebas mati, bebas restart Bisa dilihat disini iOSnya 12.48 Namun di video kali ini saya tidak akan membahas Tentang bagaimana cara membypassnya Bukan Melainkan ingin memberi tahu Bagaimana cara mengatasi ketika UD tidak ke detect Semacam seperti ini Ya lalu Error dimana aplikasi tidak bisa Kita jalankan Dan juga error SSR protocol identification Jelas banget Masalah seperti ini Sangat menyulitkan ya Dimana kita tidak bisa klik start Untuk melakukan proses bypassnya Nah buat kalian yang mengalami kendala Error seperti ini di saat melakukan bypass Simak aja videonya sampai habis Mudah-mudahan bisa sedikit membantu Permasalahan atau kendala yang kalian alami Jangan di skip ya Agar tidak salah dalam cara penanganannya Yuk langsung saja kita lanjut ke video Oke sebelum kita lakukan bypass Pastikan iphone anda sudah dalam keadaan di jailbreak Ketika sudah di jailbreak Kalian siapkan bahan-bahan untuk melakukan bypassnya ya Nah bahan yang pertama Nah bahan yang pertama yaitu Kalian download dan install Visual C++ 2015 Nah disini ukurannya tidak terlalu besar juga Hanya 13 MB Layung kedua Kalian download dan install juga Python yang versi 2.7.15 Disini banyak dan pastinya sesuaikan dengan operasi sistem Dari komputer atau laptop kalian Yang 64 bit ataupun yang 32 bit Dan yang ketiga Kalian download dan install juga net frameworknya ya Disini saya akan mendownload yang versi 4.7.2 Akan tetapi untuk versi net frameworknya itu tergantung dari aplikasi yang akan kita gunakan Contoh disini seumpama kalian ingin menggunakan tol bypass Yang bypass tol e-device Ini dia harus menggunakan framework yang versi 4.8 Ya Aplikasi ini Dan untuk aplikasi bypass Tol yang versi 2.3 Ini bisa berjalan di framework yang versi 4.5.2 Nah kalau saya sih Pengen menggunakan tol Xgrinda yang versi 2.1 Jadi saya disini akan mendownload atau menginstall Framework yang versi 4.7.2 Jadi gak sama ya tergantung aplikasi yang akan kalian gunakan itu yang mana Tapi kalau seandainya untuk Visual C++ 2015 dan Python 2.7.15 Itu wajib kita download ya Yang beda itu hanya net frameworknya Oke selanjutnya yang kita download dan install itu adalah iTunes iTunes yang versi terbaru Disini saya menggunakan iTunes yang versi 12.10.8 Kalian bisa download ya banyak ya di Google juga ada Dan pastikan sebelum kalian menggunakan aplikasi tol bypassnya itu Antivirusnya itu di nonaktifkan terlebih dahulu Oke ini tol Xgrinda nya akan saya ekstrak terlebih dahulu Nanti untuk aplikasi aplikasinya itu akan saya sediakan di deskripsi ya Aplikasi tol Xgrinda ini yang versi 2.1 itu banyak banget yang pakai ya Karena memang benar-benar bebas mati, bebas restart, bebas low baterai Jadi kalaupun seandainya kalian mengganti LCD itu aman-aman saja Oke ini aplikasinya, saya buka Kita klik OK saja Lumayan agak lemut ya karena komputer saya juga ya komputer benim Ini kita klik continue saja Oke setelah aplikasinya sudah terbuka Saya akan mencoba hubungkan iPhone ini ke PC atau komputernya ya Dan anggap aja ini iPhone dalam keadaan lock iCloud ya bos Oke bisa dilihat disini tidak terdetek ya Nah langkah selanjutnya kita coba aktifkan iTunes Tujuannya agar bisa kedetek di tol bypassnya Tapi biasa dan umurnya itu ketika kita colokkan itu biasanya udah langsung kedetek ya Tapi ini tidak Makanya saya coba buka iTunes agar devisnya itu bisa kedetek Lumayan lama ya Karena memang dari PC saya nya speaknya bukan speak wah Nah ketika kalian sudah mencoba membuka iTunes Di iTunes sudah connect tapi tetap di tol bypass saya tidak connect Pastikan operasi sistem dari komputer Anda itu yang versi 64 bit Karena tol iCloud itu hanya support di 64 bit Lalu bagaimana dong yang saya umpama kita memakai yang 32 bit Nah disini saya sudah sediakan file tambahan Dimana file ini tujuannya untuk membaca device iPhone kalian Di komputer atau laptop yang versi 32 bit Ini ya Ini file-file tambahannya Di device ID Coba kita buka Oke kebuka Tinggal kita copy saja semuanya ya Jadi file ini kita copy Oke kita copy Kita masukkan ke file bypass eskirindanya Kita buka Nah disini ada library Kita buka yang library nya ya Lalu disini saya akan mencoba untuk membukanya Wow ada error dimana disini Komputer saya tidak support untuk membuka file ini Karena ini file yang dimana Untuk komputer operasi sistemnya itu 64 bit Kita cek dulu Dari komputer saya Bisa dilihat disini Sistemnya itu 32 bit ya Jadi file yang tadi kalian copy itu Kalian pastekan saja disini Semuanya ya Nah biarkan dipaste Kita copy dan replace saja Oke setelah kita paste Tunggu sampai selesai Nah ketika sudah selesai dipaste Kita balik lagi ya Kita buka lagi Tol eskirindanya Oke kita tunggu apakah Kedetek atau tidak Oke bisa kalian lihat Disini auditnya sudah kedetek Dovis connected Serta IOS versinya sudah kedetek Jika sudah seperti ini Kalian tinggal klik start proses saja Dan tunggu sampai prosesnya selesai Sedikit tambahan ya Tidak hanya di tol bypass eskirindanya saja Kalian bisa copy pastikan file yang tadi Itu ke tol bypass yang lainnya Misalnya kalian pengen menggunakan Aplikasi bypass yang lainnya Namun ketika dicoba Tidak kedetek kubitnya Berarti itu aplikasi Untuk operasi yang 64 bit Sedangkan kalian menggunakan Komputer yang 32 bit Ya caranya seperti tadi File tambahan Nah file ini Yang device untuk 32 bitnya itu Kita copy Kita masukkan ke file bypass yang 64 bit itu Jadi ini sebenarnya file driver iPhone untuk yang komputernya itu 32 bit Oke sekian saja penjelasan dari saya Mudah-mudahan sedikit membantu Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video